Kordoba Kordoba atau sering disebut juga Kurtubah, menjadi salah satu kota Islam di Spanyol yang memiliki sejarah yang menarik. Kordoba merupakan ibu kota Andalusia dan merupakan awal mula peradaban Eropa dimulai. Sebelum menjadi ibu kota Andalusia, Kordoba juga merupakan kota penting di masa fisigotik pada abad ke-5. Hingga akhirnya, setelah penaklukan Iberia pada tahun 711, kota ini jatuh ke tangan umat Islam dan dijadikan ibu kota Andalusia pada masa kehalifahan Umayyah. Granada Kota Islam di Spanyol yang wajib dikunjungi selanjutnya adalah Granada. Granada merupakan kota terakhir di mana Islam takluk di daratan Eropa. Para imigran muslim dan Yahudi yang berasal dari kota-kota yang telah ditaklukkan oleh Kristen berpindah ke Granada. Islam tetap berdiri, meski begitu pada tahun 1492, pemimpin dinasti muslim terakhir pada masa itu dipaksa untuk menyerahkan Granada kepada Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Sevil 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 merupakan salah satu kota Islam di Spanyol yang merupakan sejarah kebudayaan Islam yang sangat kental. Sevil Sevil dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Isbilia. Sevil Merupakan salah satu kota yang berhasil ditaklukkan oleh umat Islam pada tahun 716. Sevil Kota ini teratak di tepian sungai Guadalcuiver. Sevil Sevil menjadi kota terbesar kedua setelah Cordoba pada saat itu. Pada pertengahan abad ke-9, sisa jejak peninggalan bangsa Romawi masih banyak ditemukan di kawasan perkotaan. Pada pertengahan abad ke-9. Pada pertengahan abad ke-9. Pada pertengahan abad ke-9. Toledo Kota ini telah ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia. Kota ini telah ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1986. Hal ini tak lain karena banyaknya situs-situs bersejarah non eksotis yang ditemukan di kota ini. Situs-situs bersejarah tersebut tak lepas dari pengaruh Islam pada saat masih berjaya di sana. Peradaban Islam telah membuat Toledo menjadi salah satu kota yang indah dan kaya akan budaya serta ilmu pengetahuannya. Pada pertengahan abad ke-9. 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 Saat ini Madrid merupakan ibu kota serta kota terbesar di Spanyol. Pada pertengahan abad ke-9. Kota ini menjadi salah satu kota terpenting setelah Toledo. Nama Madrid sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu Almadrid yang berarti kanal air. Istilah ini merujuk kepada teknik irigasi baru yang digunakan komunitas Muslim di area Tandus. Terima kasih. Terima kasih.